Berkolaborasi dengan Corel Photo Paint X4 Selama ini, tidak banyak orang yang menggunakan Corel Draw untuk mempercantik tampilan foto Padahal Corel Draw membandel program Corel Photo Paint yang khusus digunakan untuk mengolah foto dengan kemampuan yang tak kalah hebatnya dengan program-program pengolah foto lainnya Pada kesempatan kali ini, kita akan memberikan efek kloning pada foto atau gambar dengan cara mengkolaborasikan Corel Draw X4 dengan Corel Photo Paint X4 Baiklah, kita akan membuat efek kloning pada gambar atau foto Apakah Anda percaya menara pisah itu ada dua di dunia? Tentu saja tidak Karena menara pisah hanya satu-satunya di dunia Tapi, pada Corel Draw X4 Kita bisa mengubahnya menjadi menara kembar yang bentuknya sama persis Mari kita coba Pertama, siapkan gambar yang akan kita kloning Dengan cara mengklik menu file Lalu, pilih import Lalu, pilih import Dan pilih gambar atau foto menara pisah Dan klik import Lalu, klik dan tahan muas untuk menentukan besar dan kecilnya gambar atau foto yang akan kita kloning Seperti berikut Kemudian, pilih menu bitmap Dan pilih edit bitmap Sekarang kita sudah ada pada Areal kerja Corel Photo Paint X4 Pada program Corel Photo Paint X4 yang muncul Bukalah pada menu tool box Yaitu red eye removal tool Kemudian, pilih clone tool Atau tekan C Lalu, pada property bar Pilih ukuran nibsapnya menjadi 90 Seperti gambar Sekarang, klik kanan bagian foto yang akan kita kloning Yaitu menara pisahnya Kemudian, klik di sebelah kanan areal yang kosong Kemudian, usapkan dengan cara memutar Sehingga membentuk menara pisah baru Seperti berikut Kemudian, kita akan memberi efek sorotan cahaya Dengan cara Mengklik paint tool yang ada pada tool box Dan pilih image spray tool Pada property bar-nya Kita tentukan brush type-nya Yaitu sparkle Dan atur size-nya menjadi 100 Sekarang, klik di tempat yang akan kita berikan efek cahaya Seperti di sini Sekarang, klik finish editing Selanjutnya, tekan yes pada kotak dialog Yang muncul untuk menyimpannya Kemudian, buka kembali Program Corel Draw X4 Anda Maka hasilnya akan terlihat seperti berikut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!